Oke guys, sekarang saya udah ada di rest area Di pom bensin, di tol yang baru di Mojokerto Coba lihat di belakang Keren kan pemandangannya Nah sekarang, nanti lagi kita mau menuju ke arah Gak tau ke arah mana, saya ngikutin mobil depan saya aja Dimana dia salah satu member dari temen gereja Dan semoga kita perjalanan lancar dari Mojokerto ini Dari exit tol Mojokerto ini sampai ke pacitan Good morning guys, today is second day Ini adalah hari kedua saya di pacitan Take a look this view Wow, amazing Kemarin saya udah sempet buat video Di pantai Ria Teng Leng Kalau gak salah namanya Cuman sayangnya Apa Saya udah sempet buat first flight saya Dengan menggunakan drone yang baru saya beli Yaitu DJI Mavic Cuman sayangnya Saya ketinggalan kamera saya Jadi saya gak bawa kameranya Jadi mungkin kalian hanya bisa lihat footage dari drone nya Di sini Sekarang jam sekitar jam 7 pagi di sini Dan hawanya bener-bener udah kayak di berdesaan Jadi gak ada Gak ada suara motor Gak ada polusi Di sini bener-bener hawanya pure Hawanya sejuk dan enak Meskipun hotelnya gak seberapa ya Ya cuman buat untuk tidur aja Tapi lumayan lah Murah juga Dan gak terlalu mahal Semalam sekitar 300 ribuan Tapi fasilitasnya ya standar Air panas AC dan lain-lain Oke guys This is it This is pantai kelayar Yang biasanya Orang-orang famous kesini Buat orang-orang surfing Tapi sekarang Karena ombaknya lagi Sekarang kira-kira pukul jam 10.30 Ombaknya masih besar banget Bahkan mama saya Ini hampir jatuh di sini guys Mungkin gedenya ombaknya Berkeseret ombak Dan semuanya basah Nanti disana ada kayak Semburan air dari bawah Yang katanya sih bagus juga Saya mau Me-explore Sekitar area sini Dimana kondisinya Pasirnya juga lumayan bagus Lumayan bagus Oke guys Di depan saya udah Kayaknya ini spot utamanya di pantai ini Bisa liat ada dua Batu gede Mungkin ini spot utamanya Kalau nerbangin di drone disini Agak serem Kayaknya disana ada semburan Dari bawah airnya Yang muncrat keluar Dan sekarang Posisi saya sekarang Berada bener-bener Di tengah dua karang Yang ombaknya di tengah-tengah Gila banget Coba Lihat Pemandangan ini ya guys Ini ada kayak Seruling Seruling air Orang bilang disana Seruling air Dan ada kayak Muncratan air Dari bawah Karena Karang yang tergimpin Dan ada celah di bawahnya Dan airnya itu bisa muncrat Saking kerasnya Mereka Ada kayak buat batas Dan kayaknya Sekarang kondisinya Lagi ombak gede Jadi berbahaya Kalau kita melintas ke sana Guidenya bilang Kalau mau lihat Lihat dari atas sana Dari atas Gunung ini Akhirnya guys Saya sudah mencapai Di top of the hill Dan view ini Astounding Kanan sekarang kita ada di tempat kedua namanya apa Banyutibo modelnya begitu masuk mirip ini kayak dreamland becatu tempatnya sangat curam kayaknya nggak bisa mungkin turun ke perawah ya guys inilah view dari Banyutibo kalau anda bisa lihat di belakang ada air terjun yang seolah-olah kayak membentuk selu gimana depan tuh adalah laut lepas kanan-tahun ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati